Intro Sebelum itu, buat kalian yang suka baca manga nih Ada nih, Blibli Comics Tempat baca komik legal gratis tanpa iklan Dengan berbagai banyak sekali genre dan tema yang menarik guys Cek selengkapnya link yang saya sediakan di description dan pin komen di video ini Hai para negi user dan kaum-imu kaum yang sakne ngeliat pantat ayam Nah, seperti judul video kali ini, kita akan membahas anime-anime dengan karakter utama Yang ingin dihidup tenang, tetapi selalu diganggu sampai hidupnya ini gak bisa tenang coy Anggap saja video ini adalah part kedua dari video gue yang 2 tahun yang lalu Ya, ya maaf, request part kedua dari dulu baru gue kerjakan sekarang Biasalah bang, mager Nah, apa saja bang Anime-anime dengan karakter utama yang dia itu kuat Tetapi tidak bisa hidup dengan secara tenang Tanpa basa basi, Shinobino Wajidai Wawaru Mob Psycho 100 Pertama, ada anime adiknya Saitama Kenapa adiknya Saitama, gue bilang Ya, karena mirip Sumpah dah, mirip banget Mukanya culun OP-nya ya mirip-mirip Dan hobi mereka pengcongli gitu Cuma ini versi supranaturalnya gitu lah Kalau dimisalkan Saitama itu PUBG Mob Psycho ini Mobile Legends lah ya Nah, kalau untuk mencret, baru Free Fire burik Nah, Mob Psycho ini berkisah tentang karakter Mob yang tidak dirasakan kehadirannya Dia ini sebenarnya adalah seorang esper yang sangat kuat Dengan kekuatan psikis yang sangat luar biasa Nah, kalau Saitama itu fisiknya yang terlalu kuat Nah, kalau dia ini psikis gitu guys kekuatannya Agar tidak kehilangan kendali Dia ini menjalani kehidupan di bawah belunggu emosional Mob ini bekerja sebagai asisten seorang penimu Dan ingin sekali menjalani kehidupan normal seperti orang-orang di sekitarnya Masalahnya, jika level emosionalnya terlalu tinggi Susah untuk mengendalikan sebuah kekuatan yang besar itu guys Secret Seven Muka kalian burik Burik Jangan bersedih, waktunya kalian foto selfie guys Seperti Aliando Gozali Pain gua coba nge-youtube dari dulu Mending gua foto selfie sekarang anjing dijual ke Open sih Karena khawatir hanya akan melukai orang lain Karakter bernama Tandoji Alma ini Memilih untuk menyembunyikan sebuah kekuatan besarnya di dalam dirinya Namun pada suatu hari, sebuah patung menyerang kota dan melukai temannya guys Disinilah Alma pun mulai mengamuk dan dirinya tak terkendali Beruntung, dia ini bertemu dengan Aiba Ruri yang mampu membantunya mengendalikan kekuatan Ruri ini juga memiliki sebuah misi Yaitu menyelamatkan saudari kembarnya Dengan menghancurkan batu-batu kristal di luar angkasa yang berkekuatan aneh Untuk membalaskan budinya itu Alma ini memutuskan untuk membantu Ruri mencari saudari kembarnya Tensai Ouji no Akaji Koka Saisei Jutsu Nah, anime baru yang masih fresh banget juga nih guys Mumpung belum ada yang nge-claim waifunya Eh lumayan bang Entah perasaan gue doang atau emang Yang ngisi suaranya itu kayak hutau gitu suaranya cok Ceritanya tentang seorang pangeran Wen yang hanya ingin hidup tenang guys Demi kehidupannya yang damai Dia ini bahkan rela menghianati rakyatnya Dengan menjual kerajaan kecilnya yang menyedihkan Sayangnya masalahnya adalah dirinya sendiri yang terlalu jenius Ide cemerlang untuk melelang kerajaannya agar bisa pensiun Dan bermalas-malasan justru membuat kesuksesan Yang tak terduga dan mendapatkan sambutan dari rakyat Dan karena itu juga popularitasnya melejit Dan impiannya untuk hidup tenang semakin menjauh guys Ya kali kan rakyat lagi seneng-senengnya sama pemimpin Eh pemimpinnya pensiun Ya kan gak mungkin cok Kayak misal Free Firemen Dunia kan Tiba-tiba Garena tutup Free Fire Wah mampus buat bocil-bocil yang udah top up Free Fire Sangkenetsukabidi Zaman sekarang kok bangga punya waifu Bangga tuh punya bestai cok Bisa diajak kemana-mana bisa dipegang waifu Bisa apa Gue punya waifu 10 gak bisa diapapain Terutama si Kaori tuh gak guna banget sumpah Sakunetsukabadi mengisahkan tentang Tatsuya Yoigoshi Yang baru saja masuk ke sebuah SMA Naukin Dulu dia ini dikenal sebagai salah satu atlet sepak bola unggulan ketika masih SMP Dan sekarang dia ini malah membenci semua hal yang berhubungan dengan olahraga Bahkan dia memutuskan untuk banting setir dan menjalani hidup damai menjadi streamer Ketika sedang asik-asiknya di sebuah dunia streaming Tiba-tiba Tatsuya ini diajak untuk bergabung dengan tim di SMA-nya Bahkan sang wakil kapten ini mengancam kalau akan membongkarkan rahasia Tatsuya Sebagai streamer jika dia ini menolak bergabung dengan timnya coy Waduh Fukigen namununukwen Bangga lah jadi wibu walaupun tidak akan punya pacar selamanya Yang penting itu kita masih punya waifu yang setia Ya walaupun waifu itu gepeng ya gak bisa dipegang Tapi tidak apa-apa dibandingkan dengan pacar real kan ngabisin duit anjing Ketika sebuah kesehatan tubuhnya tiba-tiba saja memburuk Asia Hana yang menyadari bahwa penyebabnya adalah yokai yang terus mengikutinya selama beberapa hari terakhir Kemudian Hana ini menghubungi seseorang yang berwarna Abenu Setelah tanpa sengaja menemukan iklan yang dia pasang Kalau Abenu ini membuka jasa untuk mengusir para yokai Namun meski disebut dengan pengusir yokai Ternyata pekerjaan Harutsuki ini sesungguhnya adalah sebuah majikan Mononoken Yaitu orang yang bertugas menolong para yokai yang ingin menyeberang ke alam Kakuryu Nah Harutsuki sedikit pun tidak merasa kewajibannya itu untuk menyelamatkan nyawa manusia Jika Hanae mengharapkan bantuan Hanae harus membayar jasa Harutsuki dengan bekerja di Mononoken Shin no Nakama Dia menjadi apotekar bergerak mengebor wanita Ya walaupun berkedok sebagai seorang apotekar Yang penting bisa serumah dengan cewek cakep Lah daripada lalu ya Baifunya mayat Menceritakan tentang seorang pahlawan yang heroik dan perkasa Yang bermimpi membuka apotek yang akhirnya menjadi kenyataan Dan saat ini dia ini sudah hidup damai dan dipanggil dengan sebutan Red Dia ini sangat senang untuk menjalani kehidupannya yang sangat muda ini dan damai coy Sebelumnya Red ini adalah seorang anggota kelompok pahlawan dengan nama Gideon Kelompok yang sangat kuat yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat Teraxon Sampai pada suatu hari salah satu rekannya mengusirnya karena berpikir ketidakmampuannya untuk berkembang Nah dikala kehidupannya yang sudah pensiun ini Datang seorang wanita cantik bernama Red Seorang petualang dari masa lalu yang merupakan putri bangsawan dari Logirvia Muncul dan memintanya untuk tinggal bersamanya Udah hidup damai ketimpa rejeki balon kembar lagi Ini hidupnya si Red enak banget Gue recommended banget buat kalian yang suka anime series of life Romance, ecchi, tapi isekai-isekai gitu coy Kamino Mizu Shirusekai Jadilah seperti Katsuragi dia ini adalah orang yang memiliki skill dewa ketika disuruh menggoda wanita Tapi di game di dunia nyata ya berak ya ketemu cewek kentat tentut dia Keima Katsuragi adalah cowok SMA Dia ini adalah pecinta bool eh maksudnya pecinta game simulasi kencan paling profesional Bahkan dia dijuluki dewa oleh para pemain di dalam game tersebut Dan tiba-tiba suatu hari Keima Katsuragi ini yang sedang bermain menerima pesan ajakan apakah dia ini bisa melakukan seseorang Tanpa pikir panjang Keima Katsuragi ini langsung mengiakan pesan tersebut yang dia kira adalah ajakan permainan game Dan disini Keima bertemu dengan iblis Sambra LC Dan cerita Keima pun dimulai untuk melakukan para cewek tersebut guys Nah itulah anime anime dengan karakter overpower yang sangat kuat Tetapi dia ini sebenarnya hanya ingin hidup dengan tenang saja guys dan damai Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis aja di kolom komentar Oh iya yang belum nonton part pertama 2 tahun yang lalu ya Tonton dulu lah ya guys Nah seperti biasa thanks for watching this video saya user Recomendary Sampai jumpa di next episode Terima kasih telah menonton